Intro Kekhawatiran akan terjadinya gejolak di masyarakat 18 desa di kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk meminta untuk memending bantuan sosial dari Kementerian Pertanian Hal itu dilakukan atas kesepakatan 18 kepala desa di kecamatan Pace karena Kementan telah menggelontorkan 6 tahap bansos sementara pemerintah daerah dan provinsi baru menurunkan bantuan 3 kali penerima bantuan dari Kementan rata-rata masyarakat ekonomi menengah ke atas sedangkan yang berhak menerima bantuan atau masyarakat menengah ke bawah baru menerima 3 tahap Ali Mukarom, Kepala Desa Banaran Kecamatan Pace mengatakan 18 desa di kecamatan Pace sepakat untuk memending bansos Kementan karena penerima bantuan sosial Kementan taraf ekonominya menengah ke atas sementara warga yang berhak menerima bantuan baru menerima 3 kali bansos ia berharap adanya perubahan KPM supaya penerima bansos tepat sasaran di wilayah Kecamatan Pace ada 2.000 lebih penerima bantuan sosial Kementan ya kemarin kita mengumpulkan beberapa Kepala Desa Sekecamatan Pace untuk memusawarkan tentang bantuan Kementan bahwasannya bantuan Kementan yang sekarang mau cari itu termasuk tahap yang ke-6 jadi Kepala Desa Sekecamatan Pace menindak tegas untuk memending bantuan tersebut alasannya karena bantuan yang lain contohnya seperti dari inovisi dari Kabupaten itu kan baru 3 tahap sedangkan yang mau cair itu Kementan itu tahap ke-6 kalau menurut bantuan dari Kementan itu memang betul-betul kurang tepat sasaran karena apa yang dibantu itu kan sifatnya petani Bapak jadi petani itu kelasnya menengah atau ekonominya menengah ke atas sedangkan yang bantuan dari provinsi dan daerah itu termasuk ekonominya menengah ke bawah kalau kita cairkan itu pasti ada gejolak ke masyarakat karena apa yang menengah ke atas itu aja kan mau cair 6 tahap atau sudah 6 kali sedangkan yang menengah ke bawah ekonominya itu baru 3 kali otomatis pasti ada kecebutan sosial untuk harapan terutama di Sambanaran mungkin sekecamatan Pace harapannya itu bisa diterima apabila nanti ada kebijakan khusus atau mungkin nanti bisa dialihkan penerima KPM-nya yang dimaksud dengan kebijakan khusus Pak? kebijakan khusus ya itu dalam arti untuk dialihkan penerimanya dan kita sambil menunggu perkembangan lebih lanjut untuk bantuan yang lain bantuan sosial dari Kementan dalam pencairannya ada batas waktu pengambilan apabila tidak dicairkan dalam jangka waktu tertentu maka bantuan sosial akan dikembalikan kekas negara sebenarnya semua pihak berharap tidak ada pemendingan bantuan sosial karena bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat Yudi Ernanto, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menanggapi pemendingan bantuan sosial 18 desa di kecamatan Pace mengatakan desa diharapkan bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah adanya penerima manfaat Bansos Kementan yang status ekonominya di atas rata-rata pihaknya terus berupaya memperbaiki data penerima manfaat Bansos sudah banyak data yang dihapus karena status penerimanya pegawai negeri sipil maupun perangkat desa dari kami BST, BST Kementan itu kan kami berharap itu kan untuk kesejahteraan petani tapi satu hal mungkin tidak menolak artinya bisa saja itu masih ditunda atau dan sebagainya tetapi kewenangan dari Dinas Pertanian itu tidak ada terkait dengan itu dengan adanya BST ini karena jalurnya memang dari kantor pos kantor pos itu perintah dari Gemenksos sehingga perlu ada kejelasan terkait hal tersebut harapan kami bisa mengkomunikasikan kepada Bapak Cedat dan kepada Bapak Bupati sehingga alurnya akan jelas dan tidak menjadi berita-berita yang sedikit tidak tanda putih pengganggu terkait dengan hal demikian kami berkondisi dengan Bapak Cedat dan pihak terkait kita terus mengevaluasi bagaimana sebenarnya kegiatan bantuan ini bisa tepat sasaran sehingga berdasarkan evaluasi ini apa yang harus kita laksanakan dalam rangka untuk menjaga kestabilan di tingkat wilayah jadi sekali lagi dengan evaluasi ini diharapkan bantuan ini tetap bermanfaat dan menjaga kondisivitasnya wilayah ini Bansos Kementan di wilayah kejamatan Pace seharusnya dicairkan tanggal 24 September 2020 karena adanya pemendingan dari 18 kepala desa hingga saat ini belum dicairkan dan masih di kantor posetempat masing-masing KPM seharusnya menerima 30.000 rupiah Dari Nganjuk, Siti Nurholifah melaporkan